PDIP sendiri belum jelas siapa jagonya, walaupun belakangan muncul nama-nama yang dianggap punya potensi untuk mendapat dukungan PKB. Oti Ibu Carlina, pertanyaannya, kalau memang PDIP punya jago, partai siapa yang mau diajak berkoalisi? Partai mana? Pastikan ada yang terlempar. Sebenarnya ideanya saya setuju empat pasang saja dengan ruang-ruang tersisa. Nanti ada poros baru berarti kalau berpasang. Sebenarnya bisa, masih bisa peluang PDIP bergabung dengan partai lain, menambilkan sosok lain. Kan kita stok-stok calon-calon kandidat, masih ada Carma Frianto, masih ada M Hidayat, masih ada Bu Carlina yang datangan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com Pusaran politik menjelang pirkara serentak sebenarnya memang sudah mulai memanas baik dari tingkat nasional maupun di daerah, provinsi maupun di kota. Karena memang konstelasi ini memang sudah, mungkin memang sudah masanya seperti itu karena memang masing-masing pihak tentunya akan berusaha untuk meraih kemenangan. Nah, bersama saya telah hadir seorang jurnalis, pernah aktif dulu di TV dan Radio Nasional Sweden, dan beliau ini juga seorang konsultan juga, pengaman politik. Banyak ini profesinya sih. Dan juga dulu sempat aktif di Astagraha ya. Beliau ini Mas Mulyono Misman, atau kalau di Mersos itu MM, bukan murah meriah tapi. Jadi kali ini kita akan membahas seperti apa sih sebenarnya pusaran politik di negeri kita ini, itu baik positifnya maupun negatifnya. Gimana mas, kira-kira mas, mau melihat. Apa nih yang mau dilihat ini? Pusaran politik, apalagi di nasional, ternyata di KI itu yang harusnya menjadi contoh ternyata hampir sama. Ada mungkin nyaris melawan kotak kosong gitu kan, ada calon yang mungkin harusnya bisa maju kemudian terpental. Ya memang kalau dilihat secara umum ya, Mas Nasir, demokrasi kita secara normatif kelihatannya berjalan dengan baik dan benar. Dimana rakyat diberi ruang untuk berpartisipasi lewat pilek dan juga lewat pilpres kemarin secara normatif ya. Di permukaan ya? Ya, dan secara aturan juga sebenarnya semua memang berjalan secara aturan normatif ya. Tapi secara faktor kan kita banyak melihat apa, dinamika-dinamika aksi yang sebenarnya. Sebenarnya bukan juga penyimpangan ya, tapi dinamika ya fenomena itu. Ya, kalau disebut penyimpangan kan secara di juru tidak ada yang menyimpang, secara normatif tidak ada yang menyimpang. Tapi kan apa yang tampak di permukaan kan bukan menjadi jaminan apa yang terjadi di permukaan. Dan masalahnya ada di situ sebenarnya di demokrasi kita ini sekarang ini. Lalu dinamika dan dramatisasi kemudian mengerucut dan terbukti dengan munculnya koalisi kebersamaan partai-partai besar menjadi satu suara yang kalau dilihat pada satu sisi sebenarnya bagus. Ini menunjukkan sebuah konsolidasi nasional dalam menentukan arah negara dan nasib bangsa. Lebih mudah ya? Seakan-akan. Seakan-akan. Itu pun secara normatif kelihatannya bagus. Ya, tapi kan secara faktual kan kita bisa melihat ada drama-drama yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya model demokrasi apa sih yang sedang kita pertontonkan sekarang ini. Seakan takut ada oposisi sepertinya ya? Ya, sebenarnya bukan takut pada oposisinya, tapi takut kepada terjadinya sebuah keseimbangan kekuatan yang mewakili aspirasi rakyat yang mereka khawatirkan ternyata lebih besar sehingga bisa mengganggu stabilitas kesinambungan yang ada sekarang ini. Ya, sebenarnya itu masalahnya. Kalau kemarin pilek itu mungkin juga berbeda dengan sekarang pilkada ya. Kalau sekarang pilkada selatan ini kan lebih kepada tokoh ya, tapi tentunya tokoh ini juga nanti prosesnya juga ditemukan oleh partai ya. Betul, betul, betul sekali itu ya. Jadi pilek itu sebenarnya kan sebuah proses demokratisasi yang bagus, di mana rakyat terlibat secara aktif dalam memilih siapa calon-calon secara persona yang akan mewakili aspirasi mereka. Tapi masalahnya calon-calon itu kan tergabung dalam partai-partai. Yang pada akhirnya kedaulatan yang diberikan kepada calon-calon ini mengerucut seakan-akan menjadi kedaulatan rakyat itu milik partai-partai. Pada sisi itu tidak masalah, bagus. Yang jadi masalah adalah ketika kedaulatan partai yang direpresentasikan oleh pucuk-pucuk minoritas pemegang kewenangan dan kekuasaan di partai, kemudian kalah antara kewajiban mereka menyampaikan aspirasi dan suasana batin masyarakat dengan kepentingan-kepentingan kelompok lain, yang menutupannya sebenarnya mewakili sebagian masyarakat juga, tapi apakah kemudian itu mengerucut bahwa mereka semua sepakat mengutamakan kepentingan masyarakat atau mengutamakan kepentingan politik primordial mereka, nah itulah masalahnya di situ sekarang ini. Sehingga aspirasi rakyat dan keinginan rakyat yang seharusnya menjadi domen utama yang diberikan rakyat kepada mereka untuk mengatur, mendrive negara ini, kemudian menjadi terkesampingkan, menjadi kepentingan-kepentingan kelompok. Saya tidak menyebut oligark, karena oligark itu kan banyak oligark, itu kan banyak ini. Kalau kita lihat di nasional juga sebenarnya kan perubahan-perubahan itu juga sangat kelihatan kasat matanya. Ketua Golkar kemudian tiba-tiba mundur, kemudian beberapa hari terakhir ini mungkin ada resahpol kabinet, ini kan juga berhubungan dengan situasi juga ya, menjelang pilkara serentak ini kewarangkali. Ya bisa jadi seperti itu ya, kita tidak mau berasumsi, karena kita kan hanya membacakan fenomena-fenomena yang muncul. Pilpres kemarin sebenarnya sudah bagus, di mana ada dua kubu yang sama-sama memperjuangkan aspirasi, tetapi dengan representasi kandidat yang berbeda. Sudah bagus itu. Tapi begitu pilpres selesai, nah ini yang kemudian menjadi masalah. Ketika dua kubu yang kita harapkan terjadi perseteruan sehat, kemudian karena ada intervensi-intervensi yang mewakili kekuasaan, kemudian membuat mereka sukarela atau terpaksa menjadi bagian dari kekuasaan, nah ini kan bahaya sebenarnya. Kecuali itu memang benar-benar mewakili apa kemauan rakyat. Ya, tapi barangkali kita tidak bisa menolak ya, karena memang seperti itulah mungkin yang akan terjadi. Karena masing-masing kalau berhubungan kekuasaan itu ke hegemoni, itu kan biasanya akan berusaha memang mengalahkan. Ya tradisi politik itu kan salah ketika kemudian berorientasi kepada kemenangan kekuasaan. Walaupun sebenarnya kekuasaan ini juga diperlukan untuk bisa mendrive negara bagaimana harusnya tujuan ideanya memberi manfaat sebanyak-banyaknya buat masyarakat. Pertanyaannya adalah, masihkah idealisme itu terpelihara di kalangan penyelenggara negara kita atau itu hanya topeng? Sehingga mereka bisa memanfaatkan ruang-ruang kekuasaan dan keundangan yang mereka punya hanya untuk kepentingan pribadi atau gorongan, kan di situ masalahnya. Dan ini sebenarnya kan sudah, sejak lama sudah terjadi, mungkin persoalannya sama ya. Dari dulu, mungkin masa dan waktunya saja yang berbeda. Nah, kalau melihat itu kan di tingkat nasional nih. Kemudian kalau kita turunkan ke Pilkada Serentak ini di Provinsi, kemudian ke Bupat dan Kota, apakah ini juga akan berdapat? Termasuk misalnya Koalisi Kim Plus, kemudian itu. Apakah juga akan turun juga di, terutama di Palembang, Pilwaku. Ada beberapa daerah yang memang menjadi skala prioritas harus simetris. Tapi tidak semuanya mungkin. Kita kan bisa lihat. Dan satu lagi yang harus saya tegaskan, PDIP dalam hal ini, kalau kita bicara langsung, PDIP itu kan seakan-akan dianggap sebagai oposan. Oleh sebagian fenomena yang di atas. Padahal saya melihat PDIP itu bukan meluluh, harus berbenturan dengan partai-partai yang ada. Berbenturan kan hanya PDIP dengan, maaf kalau saya mau jujur, hanya PDIP dengan Presiden Jokowi. Yang kebetulan sekarang Pak Jokowi memegang tampuk kekuasaan, sehingga memberi arah dan warna kepada partai-partai yang ada, sehingga muncullah fenomena seakan-akan PDIP bertumburan dengan partai-partai ini. Padahal saya lihat realisasinya tidak. Karena mungkin waktunya kurang pas ya. Karena kalau mengusahaan saja Pak Jokowi sudah tidak memiliki kekuasaan, warangkali akan berbeda situasi itu. Saya rasa benar pendapat Anda yang menyatakan bahwa situasi mungkin saja berbeda nanti ketika Pak Jokowi tidak lagi memegang tampuk kekuasaan. Tapi ingat, tidak memegang tampuk kekuasaan bukan berarti tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan bukan berarti tidak memiliki keinginan atau rencana ke depan. Syahwat kekuasaan yang tidak harus dilakukan oleh diri sendiri. Bisa saja oleh lewat anaknya, oleh saudara-saudaranya dan sebagainya. Sudah berhasil menempatkan putra wakotanya sebagai wapres itu. Ya kalau itu saya lihat simbiosis mutualisme sementara ini. Yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah kemudian kolaborasi ini akan berlangsung lama? Saya yakin tidak. Pak Prabowo itu kan saya percaya beliau pemimpin yang memiliki digniti. Dan dia pasti akan ingin meninggalkan legasi yang jelas. Yang tidak menjadi bayang-bayang dari seorang Pak Jokowi ke depannya itu. Dan biasanya dalam sejarah para reken kekuasaan, memang biasanya pemerintah baru juga tidak mau dibayang-bayang. Mereka biasanya punya, ingin meninggal ke legasi tadi. Jika ingin menonjolkan bahwa dia berbeda dengan sebelumnya. Barang-barang itu seperti biasanya. Ya sebenarnya pada satu sisi itu bagus. Karena setiap pemimpin memang harusnya memiliki karakter masing-masing. Selama itu bertujuan untuk kemasratan dan kebaikan rakyat, saya pikir saksak saja. Itulah kenapa kita jangan berharap bahwa simbiosis mutualisme antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam tanda kutip, ya ini akan berlangsung lambat. Karena dinamika kan ke depan kan panjang. Sebenarnya contoh juga tidak perlu jauh-jauh ya. Simbiosis mutualisme antara Jokowi dan Megawati juga sama. Mungkin dua periode sudah bumpat. Kalau kita mulai lihat contoh ya, terdekat dengan itu. Jadi gini, politik itu kan perang kepentingan. Dan pertentangan pasti muncul ketika ada perbedaan kepentingan. Selama kepentingannya masih sama, aman-aman saja. Tapi kita kepentingan dan tujuannya berbeda, pasti muncul konflik. Yang harus digarisbawahi adalah, konflik itu sebenarnya untuk kepentingan siapa? Kalau konflik itu berakar dari tujuan untuk kepentingan masyarakat, luar biasa. Saya angkat jempol gitu. Artinya ada fasta bikul khairat. Dan itu kan biasanya memang dipakai dalam bahasa-bahasa politisi, pemerintah itu kan untuk kepentingan rakyat itu sama semuanya. Walaupun mungkin berselimut kepentingan rakyat itu kan. Ya nyatanya nggak ada kok yang bilang bahwa demi kepentingan rakyat, misalnya Pak Gibran harus jadi wapas. Nggak ada bahasa-bahasa seperti itu. Artinya kan sudah vulgar, bahwa itu adalah untuk kepentingan memegang kendali kekuasaan. Tidak ada itu. Dan kalau melihat prosesnya barangkali juga tidak ujung-ujung. Sudah disiapkan memang kan. Hanya baru sekarang terlihat secara jelas itu. Ya sebenarnya saya hanya ingin menggarisbawahi, bedakan antara dinasti politik dengan politik dinasti. Itu berbeda. Bahwa terjadi dinasti politik sah-sah saja. Sah-sah saja. Bahwa seorang ayah ingin anaknya menjadi sukses seperti dirinya atau melebihi dan sebagainya. Sah dan itu manusiawi saya pikir. Selama cara-caranya dilakukan, dengan mengikuti alur konstitusi yang ada, dengan mempertimbangkan bahwa ini adalah untuk kemasrahatan masyarakat, saya pikir malah luar biasa. Wajib dong orang tua mengangkat anaknya menjadi sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara. Itu dinasti politik. Itu dinasti politik. Nah yang bahaya adalah politik dinasti. Dimana untuk menjadikan anaknya, kemudian dipakailah ornamen-ornamen kewenangan yang dia miliki untuk memuluskan rencana itu. Sehingga keadilan dan kebutuhan, serta kepentingan masyarakat menjadi nomor dua. Jadi dulu, nanti akan memberi kebaikan atau tidak, urusan nanti. Nah ini yang tidak boleh. Dan politik dinasti itu yang harus dilawan. Nah siapa yang melawan ini kira-kira, ada tidak sekarang ini yang bisa melakukan perlawanan terhadap dinasti politik itu? Indonesia ini kan berkiblat kepada kekuasaan politik Indonesia. Berkiblat kepada siapa yang paling berkuasa. Situlah banyak arah-arah amin untuk mengikuti. Makanya saya jadi bertanya, sebenarnya kita ini cocok jadi kerajaan atau cocok jadi republik, res publika. Ini kan sebuah pertanyaan. Apakah naluri dasar kita? Saya tidak mau menyebut oportunis ya. Apakah naluri dasar kita memang harus tunduk patuh pada kekuasaan? Atau memang kita memiliki idealisme-idealisme dan keberanian untuk melawan kekuasaan jika kekuasaan itu bertentangan dengan norma-norma kepentingan. Atau mungkin juga karena memang politik itu kan mengadopsi ya. Tapi adopsinya juga tidak penuh, hanya sebagian ambil yang baik, ambil yang kurangnya. Itu seperti itu kira-kira? Ya tidak juga sih. Politik itu kan sementara kan bagaimana memegang kewenangan. Yang dengan kewenangan itu harusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakatnya. Kalau diambil adopsi separoh, lalu separoh hidan, itu tujuannya apa? Tujuan untuk memegang kewenangan, untuk menguasai, memegang kekuasaan, sah-sah aja. Tapi tujuan akhirnya apa? Apakah hanya sekedar pementingan kelompok atau memang untuk masyarakat? Ya mungkin kalau tujuan idealnya sesuai dengan yang diharapkan orang banyak, barangkali masih bisa diterima ya. Harusnya seperti itu. Berjuang, perjuangan merebut kekuasaan, perjuangan merebut kewenangan. Memang harusnya didasari oleh niat untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Itu yang dinamakan negarawan. Beda dengan politisi. Jadi seorang negarawan memang harus menjadi politisi. Tapi tidak semua politisi bisa menjadi negarawan. Nah itu PR kita. Artinya memang pilihan ya menjadi negarawan, Ben? Ya harusnya memang sebuah niat dan kewajiban. Dan disitulah pendidikan-pendidikan moral politisi dibutuhkan. Sehingga kita memang akan memiliki politisi-politisi yang memang punya niat, semangat merebut kekuasaan, merebut kewenangan, tapi bertujuan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi rakyat. Itu baru jempol. Kalau itu tadi kan kita bicara di politik nasional ya. Barangkali kita berharapkan bahwa memang kita sesuatu masa nanti akan mencapai kondisi yang ideal. Amin. Nah tapi kalau dalam waktu dekat ini kan kita kalau kembali ke melihat pil waku di Palembang ini juga cukup menarik. Barangkali juga hampir sama kondisinya. Hanya tinggal itu tadi lokasinya di pusat tapi ini di daerah. Apalagi konceng-konceng ini kan cukup panas ini. Ada beberapa calon yang kemudian sudah sepertinya aman. Ada lagi yang memang sepertinya juga masih menunggu dukungan partai. Sebenarnya Pak Artu Dewa itu kan kemudian sekarang sudah mengantongi sebenarnya baru surat tungkas dari Gerindra. Sementara dari PDIP juga belum jelas. Dari Golkar juga masih belum jelas juga Juntru ini. Sementara calon lainnya bisa apa sebenarnya? Nah seperti apa kalau di pil waku Palembang ini? Ya kita sebenarnya agak melompat jauh ya. Dari tadi kita bicara idealitas politik, idealitas demokrasi, idealitas dalam tataran penegaraan. Langsung lari ke kota dengan konteks yang berbeda. Walaupun sebenarnya sih dinamika dan ornamen berangkatnya sama. Cuma beda ruang saja. Ya perilaku-perilakunya itu sebenarnya sama saja. Ya kita sih berharap bahwa siapapun yang berkontestasi dalam konteks pil waku di Palembang ini. Ya kembali kepada yang tadi kita bicarakan awal. Mereka punya niat merebut kekuasaan, merebut kewenangan. Kewenangan, ya bukan kemenangan ya. Kalau kemenangan kan untuk kekuasaan. Lalu mereka memiliki kewenangan yang sepenuh-penuhnya dimanfaatkan untuk masyarakat idealnya seperti itu. Sehingga wajar kalau sekarang mereka kemudian melakukan pertempuan-pertempulan awal. Untuk bisa maju berkontestasi. Sebab bagaimana mereka bisa maju berkontestasi kalau untuk menjadi kontestan saja sudah gagal. Nah inilah yang tadi kembali ke pertanyaan Anda. Bagaimana peta politik di Palembang dan peluang para calon-calon kontestan pil waku yang tadi. Ya jatuhnya ke situ. Ya apalagi sebenarnya masih ada nama-nama lain yang juga sempat muncul. Misalnya Agbar Alparo. Kalau kemarin itu ada dari independen itu ada Carma. Ada Ustadz Yayan. Nah apakah mereka ini yang kemudian ketika sudah mengerucut ini tidak punya peluang lagi? Sebenarnya kita harus bahagia ya. Karena kondisi wacana Kim Plus di pusat tidak bermain di Pilwago Palembang. Partai-partai cenderung cair dalam melakukan koalisi-koalisi. Para kandidat bertempur mencari ruang-ruang kewenangan partai. Sekarang ini baru ruang kewenangan partai. Sejauh berjalan yang panjang ya? Ya tidak melihat apakah ini Kim Plus atau apa segala macam. Dan membentuk peta seperti sekarang ini. Peta yang ada sekarang ini kan yang masih muncul di permukaan kan kita tetap baru melihat ada tiga pasang kandidat. Tiga pasang calon kandidat maafi. Bakal calon ya? Nah masih bakal calon bula ya. Karena belum daftar ke KPU ya. Kita sudah daftar jadi kandidat namanya. Ada Yudha Pratomo Mahyudin yang mewakili Demokrat. Ada Pak Baharudin yang mewakili PKS. Lalu Bu Fitri yang mewakili Nasdem. Lalu Bu Nandriani, Ibu Kita didukung. Yang sementara ini ya kalau PKB saya dengar sudah dapat dia B1 KWK mewakili PKB dan PAN. Nah yang masih jadi pertanyaan adalah Gerindra, Golkar, PDIP. Positioningnya ini. Yang masih menjadi debatable ini ya. Awal memang Gerindra sudah menurunkan surat tugas untuk Pak Ratu Dewa dan Prima Salam. Dan Balai Hunyu sudah dimana-mana itu? Sudah dipasang oleh Gola Prima. Pertanyaannya tapi kan belum muncul di 1 KWK, belum muncul rekomendasi. Yang itu mungkin baru bisa akan terbaca setelah Golkar nanti melaksanakan Munaslub. Saya sebut Munaslub ya. Karena kan ini kan dipaksakan diadakan sebelum Desember. Sebagai munas. Seharusnya Desember ya, Munas. Harusnya ya. Walaupun partai-partai lain banyak yang dimajukan, Muktamar atau apa segala macam. Jangan tanya saya ada apa, nanti kita bahasanya beda. Tapi di Palemang seperti itu kira-kira. Masih ada tiga tanda tanya besar menyangkut. PDIP itu mau ke siapa? Gerindra kemarin sudah kasih surat tugas untuk para Tudewa dan Prima Salam. Sementara yang kalau dikutakatik dengan peta yang ada, seandainya tidak ada perubahan, ini kan artinya pasti tiga pasang. Tidak ada peluang empat pasang. Seandainya sudah fik ya. Demokrat dengan PKS sudah fik. Kemudian Nasdem dengan PAN dan PKB sudah fik. Hanya menyisakan tiga partai. Golkar, Gerindra, lalu PDIP. Yang tidak mungkin bisa melahirkan dua pasang. Inilah yang kemudian muncul wacana-wacana PDIP. Harus berkoalisi dengan PKB. Kalau mau maju, tapi kayaknya PKB sudah kena grab. Oleh Bu Fitri dan Bu Nandriani. Kemudian apakah PDIP akan nempel ke Golkar. Atau merebut kandidat Golkar. Yang juga belum pasti siapa kandidatnya. Walaupun digadang-gadang Pak Ratu Dewa. Tapi kan belakangan muncul nama M. Hidayat. PDIP tadinya digadang-gadang akan mendukung Pak Ratu Dewa. Tapi kemudian keduluan oleh Gerindra yang memberi surat tugas kepada Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam. Sementara PDIP sendiri belum jelas siapa jagonya. Walaupun belakangan muncul nama-nama yang dianggap punya potensi untuk mendapat dukungan PKB seperti Bukarlina. Pertanyaannya, kalau memang PDIP punya jago, partai siapa yang mau diajak berkoalisi? Partai mana? Oh nanti ke partai Golkar. Pertanyaannya Golkar berani meninggalkan koalisi dengan Gerindra. Oh nanti digabung saja PDIP, Golkar, Gerindra misalnya. Lihat terus kandidatnya siapa? Pastikan ada yang terlempar. Sebenarnya ideanya saya setuju 4 pasang saja dengan ruang-ruang tersisa. Berarti ada poros baru kalau berpasang? Sebenarnya bisa. Masih bisa peluang PDIP bergabung dengan partai lain, menampilkan sosok lain. Kan kita stok-stok calon-calon kandidat, masih ada Carma Frianto. Masih ada M. Hidayat, masih ada Bukarlina yang datangan muncul. Artinya kan cukup. Di Gerindra tadi kan belum tentu hanya Pak Perlima Salam yang kandidatnya, yang bisa muncul. Ya sebenarnya selama belum deklarasi dan daftar ke KPU, untuk kontestasi Gerindra, Golkar, PDIP, belum ada calon yang FIK kalau saya bilang ini. Walaupun ada yang sudah mengklaim, Golkar, Gerindra, Nasdem akan dukung para Tudewa. Kalau iya siapa pasangannya? Terus apa mungkin iya? Kan belum pasti, belum keluar ininya. Lalu kan sekarang ini kan gerilya-gerilya komunikasi politik masih berjalan ya? Dan lebih ruwet lagi karena gerilya ini juga diwarannya oleh, apa kalau istilah itu broker ya? Kehadiran broker. Saya itu selalu tidak setuju mereka disebut broker. Saya lebih senang menyebut mereka L.O. Lesson Officer. Layson Officer. Tidak penghalusan, memang mereka itu lesson officer. Kenapa? Mereka mewakili kandidat, membantu kandidat, telah melakukan komunikasi dengan orang-orang di DTP, menjabatani untuk bisa mendapatkan B1 KWK. Sehingga mereka memang harusnya disebut lesson officer, bukan broker. Bukan broker. Emangnya pasar. Kalau broker itu di saham. Loper, pasar saham, iya. Jadi jangan sebut mereka broker. Kalau calon itu di pasar 16. Mereka bukan calon-calon. Bukan ulo juga gitu. Iya. Cuma pertanyaannya adalah, karena mereka bukan calon, bukan sekedar broker, ya mereka mewakili kandidat untuk meraih kewenangan dari DPP mendapatkan B1 KWK, dan sebagainya sampai pendaftaran. Ya Mbok Yau datang, jangan hanya sekedar membawa dengan, apa, membawa esitas saja, hanya untuk menunjukkan, nih calon kami siap dananya. Ya, nah disitulah kemudian, prinsip-prinsip idealisme partai akan bermain. Mana partai-partai yang maaf, mudah-mudahan tidak ada ya. Jangan hanya dengan berpikir, yang paling banyak duitnya setor, aku kasih. Partai kan harus punya parameter-parameter untuk menentukan siapa yang diusung, siapa yang diini. Kan bahaya nanti kalau para LO datang bawa tas, Pak ini, berani sekian, oh gak wak untuk demokrasi kita. Memang ada seperti tempat-tempat yang hanya meng... Seharusnya tidak boleh ada dong. Ya kalau ada alangkah hinanya, alangkah hinanya kalau partai berperilaku seperti itu. Oh ini jalan pragmatis, pragmatis semua kan tidak harus berlaku. Tapi kalau dari informasi yang berlaku, memang seperti itu sepertinya? Ya informasi itu kan tidak mewakili apa yang terjadi, itu kan informasi di atas permukaan, yang di bawah permukaan. Dan ingat, partai itu mengusung itu kan bukan cuma sekedar esitas. Ada popularitas, ada elektabilitas, ada akseptabilitas, ya baru kita bicara esitas. Kenapa bicara esitas? Ya untuk melihat kandidat ini, bertempur memang ada. Kapital tidak? Sekarang kan butuh. Dikin sepandukan pakai duit, bos. Menggalang relawan, sampai nanti memastikan saksi, dan sebagainya kan pakai dana. Ya gimana bisa maju, kalau orang Kalemang bilang hanya modal hawa, harus memang... Sekarang ini kan biasanya itu disebut uang mahar ya, walaupun partai juga menolak ada mahar ya. Jadi apakah mungkin uang mahar itu nanti juga digunakan untuk operasional? Nah itu pertanyaannya harusnya ke partai itu, jangan menurut saya ya. Tapi mungkin saya berasumsi baik saja, ketika partai menanyakan uang mahar, ini cuma test the water, ini kan tidak bisa bertempur apa tidak. Jangan tidak ada dana sama sekali atau sedikit, yang rasional lah. Lalu hanya modal nekat untuk berperang. Jadi satu pasangan itu memang penungkapnya harus seperti itu. Satu memang wakili kedaulatan dan simpatir rakyat, dan yang lainnya memang memiliki kekuatan finansial untuk memodali dalam rangka mengaplikasikan kedaulatan-kedaulatan rakyat itu dalam bentuk dukungan. Idealnya seperti itu. Nah kalau tadi disebut ada empat poros tadi ya, berarti kan ada empat pasang berarti ya, mungkin ada, siapa tiga-tiga yang akan muncul ini? Jadi gini, saya agak pesimis terjadi empat pasang. Agak pesimis ya, bukan berarti tidak mungkin. Ya kenapa saya bilang bukan berarti tidak mungkin? Karena kan B1KWK kan belum turun. Itu pertama. Tapi apakah soal peluang terjadinya, empat pasang terjadi atau tidak, kan kita lihat petanya sekarang kan sudah mulai terbentuk. Kalau pilwako kan, Demokrat, NASDEM sudah jelas, Demokrat, PKS sudah jelas, menyatu. Kemudian belakangan NASDEM dengan PKB sudah jelas. Karena PKB sudah kasih rekomendasi tadi kan. Dan itu juga merupakan indikasi bahwa, ya kita bisa baca lah, kalau memang PKB sudah berani keluar rekomendasi ya, insya Allah, dan Cak Imin sudah menjadi bagian dari KIM, Kim berarti KB, ya insya Allah Cak Imin terpilih lagi, artinya rekomendasi tidak ada perubahan dan sebagainya. Karena ketubnya tetap Cak Imin. Nah tinggal PAN, ya kita tunggu apakah PAN nanti keluar B1KWK-nya dari Ibu Nanjani. Kalau PAN sudah keluar turun B1KWK, kan pertanyaannya lagi, apa, jadi lebih jelas. Sisa berarti tinggal tiga kan, PDIP, Green Drop, PAN. Nah tiga partai ini hanya butuh satu pasang. Hanya bisa memberi ruang buat satu pasang. Siapa satu pasang itu? Apakah yang sudah ada ini atau yang baru? Itu betul sekali pertanyaannya. Nah kemudian yang bisa jadi pertanyaan berikutnya kan, apakah partai-partai yang sudah aman ini juga tidak ada kemungkinan akan menambah dukungan partai lain? Misalnya kan Demokrat dan PKS bisa saja akan menarik partai lain. Sehingga bisa mengubah. Bisa jadi seperti itu, walaupun kecil kemungkinannya. Kenapa? Ya karena untuk mendapat dukungan partai kan juga butuh kapital. Yang tadi bilang uang mahar dalam tanda kutip itu tadi. Nampak kos ya. Iya. Tapi kan apakah dengan misalnya berkurangnya satu pasang, itu juga bisa menghemat kos ketika proses pemilihan nanti? Oh justru terbalik. Makin sedikit pasangan, kos politik makin tinggi. Maksud makin besar. Untuk berperang. Kenapa? Ya karena ruang yang harus digarapkan makin besar. Tadinya cukup garap 40 persen, bisa menang. Sekarang minimal harus 50 plus. Kalau head to head seperti itu. Kecuali kalau untuk membuat melawan kota kosong kali ya. Beda lagi kasusnya. Kota kosong itu beda lagi kaget itu. Pembahasannya ya. Karena dinamikanya kan beda kalau semua kota kosong. Tapi kota kosong itu kan ya relatively itu Tidak terlalu berat karena tidak ada perlawanan. Tapi beda daerah-daerah masing-masing. Kasus di Makassar kita lihat kota kosong kan menang. Bisa menang. Kenapa? Itu artinya ada kedahulatan rakyat yang tidak terrepresentasikan oleh partai-partai yang mengusung satu pasang ini ya. Dan itu di Jakarta sekarang banyak desas-desus itu. Pasangan RK dengan ini dari Kimpels itu takut sama kota kosong. Makanya dinaikkan independen. Pertanyaan saya kenapa takut sama kota kosong? Kan pasti ada hitungan-hitungan. Tidak mungkin ngira-ngira. Mungkin mereka takut. Nanti pendukung Anies marah. Tidak setuju. Lalu kemudian mereka mengekspresikan dalam bentuk mendukung kota kosong. PDIP sama ketika dia memposisikan diri sebagai non-partisan. Pendukungnya kemudian mendukung kota kosong. Nah, pasangan dari Kimpels ini kalau dikeroyok oleh pendukung Anies dan PDIP yang notibene secara survei jauh di atas kandidat yang diusung oleh Kimpels kan bahaya. Jadi biar amanya mungkin kandidat independen diloloskan. Kalau kembali ke Palembang Pilwaku tadi dengan adanya situasi yang terkini ini kan artinya kan ada satu pasang yang mungkin masih perlu menguras energi. Apakah nanti energi yang terpakai di tahap ini juga nanti akan berpengaruh ketika memasuki proses pemilihan nanti? Ya, kelihatannya ya dinamikanya kan masih belum jelas walaupun mungkin sudah harusnya sih menyosok pada satu ini. Bahwa Gerindra dengan Golkar pasti menyatu itu tidak bisa dinafikan. Ya, kemungkinannya pasti. Tinggal siapa orangnya yang duduk di situ yang masih jadi pertanyaan. Kandidat-kandidat yang ada siapa? Sementara ini muncul nama Pak Ratu Dewa. Muncul nama Prima Salam. Muncul nama M. Hidayat. Kemudian belakangan dari PDIP muncul nama Yudha Rinaldi. Nama Carlina. Nah, sekian banyak orang ini kan memperebutkan satu ruang yang kecil yang hanya tiga partai itu. Sehingga ketika itu membutuhkan kos yang sedikit besar ya mungkin saja seperti yang Anda bilang itu. Yang kemudian mempengaruhi energi mereka saat melakukan perperangan kontestasi memenangkan suara rakyat. Artinya kan ini bisa selesai kalau ada konsensus dari tiga partai itu ya. Konsensus yang mungkin sama-sama menguntungkan atau mungkin sama-sama tidak menunggikan pihak lain. Konsensus tiga partai. Konsensus tiga partai itu kan artinya kan tiga partai ini berkonsensus pada satu pasangan. Nah, siapa yang mereka konsensusi ini? Itu kan masih pertanyaan. Geri politik, komunikasi politik, para L.O. L.O. kan masih giat melakukan gerilia-gerilia, komunikasi-komunikasi yang bisa saja melahirkan kejutan-kejutan. Ya, bisa saja. Pak Hidayat, M. Hidayat masih berjuang mendapatkan Golkar. Car maaf Rianto, walaupun dia non-partai, tapi harus diakui. Dan dia mendatang sekarang kan dengan posisi dari BDP. Ya, dan positioning dia sekarang ini yang tersedia mungkin ruang wakil ya. Karena dari sekian banyak kandidat, maaf ya, mereka itu kan tanpa sadar memposisikan diri itu untuk siap jadi wakil. Yang siap untuk maju tunggal, satu kan baru saya dengar-dengar ya, baru Ibu Karlina, itu pun belum kedengaran bagaimana ininya, kipranya. Jadi yang pasti maju para Tudewa sebagai cawaku. Kipranya di Palembang, kalau di pusat, sekalian biodatanya sudah berkiprah. Kiprah di Palembang, dari maritan gini, Bukalina kan belum masuk ke radar survei. Belum masuk, ya. Satu, itu. Lalu yang kedua kan kita belum dengar sejauh mana intensitas komunikasi dia di Jakarta, di pusat itu yang kemudian memberi seberapa besar peluang dia bisa maju. Dan apakah dia bersedia jadi wakil atau dia ngotot tetap jadi satu. Ini kan artinya mengorbankan. Artinya sebenarnya pertempuran mini pilkada sudah terjadi di ini dengan kontestan-kontestan yang terbatas di luar dua kontestan yang sementara ini kita anggap saja aman. Artinya sebenarnya kita ini tinggal menunggu kejutan, ya. Kalau di DKI itu kan sudah selesai, ya. Tinggal, andi sudah habis peluangnya. Kalau ini mungkin Ratu Dewa juga masih ada peluang. Tapi ada kejutannya, barangkali. Kejutan. Nah, ini kan kriteria kejutan kan hanya kalau Pak Ratu Dewa gagal. Baru kejutan. Kalau Pak Ratu Dewa tetap jadi Cawako tidak kejutan. Siapapun wakilnya semua siap jadi wakil beliau. Sementara ini fenomen ini seperti itu. Tidak menentukan siapanya, ya. Siapa wakilnya. Tapi ingat PDIP saya dengar-dengar juga ada kandidat yang siap maju bersaing menjadi Cawako dalam kontestasi pertempuran tiga partai ini. Itu artinya apa? Ya, posisi Pak Ratu Dewa sebagai salah satu primadona Cawako dari tiga partai yang ada bisa saja tergeser oleh figur lain. Walaupun kita belum tahu bagaimana kansnya. Sementara kan masih kalau itu terjadi baru kita bisa sebut itu kejutan. Artinya memang hasil survei yang menunjukkan elektabilitas tinggi juga bukan jaminan juga akan tahap itu akan sukses ya. Seperti saat ini kan? Survei popularitas elektabilitas kan hanya alat ukur bagian dari alat ukur. Karena ada alat ukur yang lain. Survei tinggi kalau tidak punya duit harus siap jadi wakil dong. Jadi survei di hal tinggi lalu ada kapital untuk bertempur bisa dijadikan calon dengan menggrep wakil sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan sementara ini nama-nama yang beredar itu wakil-wakil ideal berdasar survei ya Akbar Al-Faruh Nandriani Carma urutannya kan seperti itu. Akbar Al-Faruh kita tidak tahu apakah nanti Gerindra kemudian menyadari oh ternyata survei ini paling cocok lalu kemudian menunjuk Akbar Al-Faruh kita tidak tahu PDIP kemudian oh ternyata Yuda kalah sama Carma misalnya menunjukkan kita kan tidak tahu juga oh ternyata PDIP itu kemudian mengusung Bukarlina sebagai Cawako ya walaupun menyisakan PR nanti partai yang mau diajak koalisi partai yang mana nah ngerebut Golkar di Gerindra atau menggrep dua-duanya itu kan sebuah pertanyaan yang harus dijawab dan insya Allah akan terjawab dalam 10 hari ini sebelum tanggal 27 barangkali walaupun singkat semoga bisa bermanfaat dan kita tinggal tumbuh 10 hari ke depan betul sekali Bungasir bagaimana hasilnya apakah sesuai dengan yang kita gambarkan atau mungkin ada kejutan tadi ya kita cuma bisa berharap semoga calon-calon wali kota ini perjuangan mereka tidak sia-sia karena mereka sungguhkan saudara-saudara kita dan mereka punya niat baik bagaimana memberikan yang terbaik buat rakyat Palengbang jangan sampai mereka punya peluang tidak itu pesta itu disayangkan sangat disukup di Jakarta semoga apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton